Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di kita sel di kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya memilih siku yang benar-benar siku atau yang kualitasnya baik dari sudutnya banyak di pasaran siku yang tidak maksimal untuk sudutnya jadi kalau kita gunakan tidak bisa maksimal dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi dua tips secara memilih siku yang bagus untuk tips yang pertama kita satukan dua siku kita lihat kalau memang benar-benar siku keduanya tidak ada rungkanya saat kita meletakkan di atasnya atau di bawahnya seperti yang ada dalam layar video yang sama-sama kita lihat itu berarti kualitas siku baik dan untuk tips yang kedua kita menggunakan sebatang kayu lalu siku kita pergunakan kita garis empat sisinya langsung kita garis kalau memang siku berkualitas yang kita punya saat tempat sisi sudah ter garis maka ujungnya akan bertemu semua tidak ada yang melenceng seperti yang kita lihat kalau siku kalau siku tidak maksimal salah satu sudut garisan tersebut tidak akan bertemu atau berselisih seperti yang kita lihat hampir dua mili selisihnya lalu kalau kita menggunakan siku yang berkualitas tinggi atau yang maksimal benar-benar siku ke empat ujungnya pasti akan bertemu dalam satu titik tidak ada yang meleset seperti yang kita coba pada garis yang pertama tadi mungkin dua titik itu bisa kita gunakan saat kita akan membeli siku semoga tips tersebut bisa bermanfaat teman-teman yang akan mencari risiko yang kualitasnya lebih baik dan demikian semoga bermanfaat sampai jumpa wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati